Halo Sobat GM, bagaimana kabar anda Pastinya sehat selalu ya Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntan Fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di Indonesia So pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube channel Garuda Muda Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notificationnya Agar kalian gak ketinggalan update berita terbaru mengenai dunia militer dari Garuda Muda Jelang penerbangan perdana pada Juni 2022 mendatang KF-21 Boramai nampaknya sudah menarik minat beberapa negara Selain beberapa negara menjadi pasar ekspor Korea Aerospace Industries Turki rupanya sudah mulai ancang-ancang untuk memilih KF-21 Boramai Terlebih lagi ketika Turki kini harus gigi jari tidak bisa membeli jet tempur dari Amerika Serikat Setelah negaranya membeli rudal dari Rusia Angkatan udara Turki telah membayar mahal untuk pembelian sistem rudal pertahanan udara S-400 Rusia oleh Ankara Media Amerika Serikat Forbes membahas mengenai rencana Turki kedepannya untuk membeli pesawat tempur baru Dilansir dari zona jakarta.com dari Forbes pada hari Rabu 2 Februari 2022 Turki telah kehilangan kesempatan untuk memperoleh jet tempur siluman F-35 Lightning II generasi kelima Akibat langsung dari pengadaan rudal Rusia Akibatnya Turki kemungkinan tidak akan menerbangkan pesawat generasi kelima Yang mampu baik buatan sendiri atau impor setidaknya selama satu dekade Namun tidak berhenti sampai di situ saja Ankara mungkin juga tidak diizinkan untuk membeli 40 unit F-16 Blok 70 Dan 80 kit modernisasi yang diminta dari Amerika Serikat Pada Oktober 2021 untuk memordernisasi armada F-16 Hingga saat ini untuk dekade berikutnya Atau lebih sampai akhirnya dapat memperoleh pengganti generasi kelima Atau bahkan pesawat tempur sementara generasi 4.5 Turki telah berulang kali menyarankan Jika Amerika Serikat menolak permintaan ini Maka mereka akan beralih ke Rusia untuk jet SU-35 Flanker E Namun langkah seperti itu pasti akan memicu sanksi tambahan Amerika Serikat Di bawah countering Amerika's adversary's truck sanction act terhadap Turki Pasalnya, Turki kembali membeli perangkat keras militer Rusia yang canggih Dan selanjutnya memusuhi NATO Selanjutnya akan dapat membatasi opsi Eropa-Angkara untuk pejuang modern Pilihan Turki saat ini untuk membeli pesawat tempur di Eropa sendiri sudah sangat terbatas Inggris tidak mungkin menjual Eurofighter Tipon untuk saat ini Karena Inggris memiliki sanksi terhadap Ankara atas serangan militer lintas batas di Suria Perancis kemungkinan tidak akan menjual Dassault Trafale ke Ankara Dalam waktu dekat Karena mereka menjual jet itu ke tetangga Turki dan saingannya Yunani Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!